Jemuan malam para tamu negara dalam rangkaian World Water Forum ke-10 berlangsung hangat dan hikmat. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, menyambut tamunya di welcoming dinner tersebut di Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana atau GWK, Minggu 19 Mei 2024. Tepat pukul 18.53 WITA, Presiden Joko Widodo tiba di GWK, didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyana, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kepala Padan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, dan PJ Gubernur Bali, Sangbadi Mahenderajaya. Pukul 19.03 WITA, Presiden World Water Council WWC, Louis Falcon, menjadi yang pertama tiba. Mengenakan kemeja tenun endekas Bali berwarna marun berpadu celana hitam, Falcon diterima Presiden Jokowi di panggung penerimaan tamu. Usai berbincang sesaat, Falcon kemudian langsung menuju ke lokasi jamuan di dalam kawasan GWK. Sekitar pukul 19.07 WITA, menyusul tiba Wakil Perdana Menteri Papua Nugini, John Rosso, yang mengenakan kemeja tenun sintang khas Kalimantan berwarna coklat di padu celana hitam. Pada pukul 19.10 WITA, kemudian tiba utusan khusus Belanda, Mike van Ginken, yang tidak lama berselang disusul Presiden Majelis Umum Persikitan Bangsa-Bangsa PBB, Dennis Francis, yang juga mengenakan kemeja tenun motif berwarna coklat. Kemudian pukul 19.13 WITA, tiba utusan khusus Perancis, Barbara Pompili, dengan mengenakan baju putih berpadu selendang motif tenun dan celana coklat. Selanjutnya pukul 19.17 WITA, menyusul tiba Menteri Energi dan Infrastruktur Persatuan Emirat Arab, Suhail Mohamed Al-Masroi, yang selang beberapa saat dikuti tiba bersama istri Wakil Perdana Menteri Malaysia, Datu Sri Haji Fadilah bin Haji Yusuf. Pada pukul 19.21 WITA, hadir mantan Presiden Hungaria, Jenos Eder, dengan menggunakan batik senada berwarna coklat bersama istri. Pukul 19.22 WITA, tiba Perdana Menteri Tajikistan, Kohir Rasul Soda, disusul kemudian pukul 19.25 WITA, Presiden Silangka, Ranil Wikremen Singh. Berturut-turut tiba Presiden Fiji, Ratu William Maifalili Katonifer, mengenakan kemeja tenun sintang berwarna kuning dan coklat. Presiden Jokowi kemudian menerima keretakan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat TPR RI, Puan Maharani, pada pukul 19.30 WITA, yang mengenakan baju putih berpadu rokain batik coklat. Usai seluruh tamu World Water Forum ke-10 masuk ke ruangan jamuan, Presiden Jokowi kemudian menyusul dan memberikan sambutan selamat datang. Kepala Negara berharap para tamu menikmati jamuan hidangan dan pertunjukan khas Indonesia yang telah disediakan. Alunan seni musik dan tarian khas budaya Indonesia mengiringi makan malam yang dihadiri 2.300 undangan, yang terdiri dari 500 undangan Very Very Important Person atau VVIP. Saputra Bali TV